Intro Demam Loto-Loto kini viral di mana-mana Tidak hanya dimainkan oleh anak-anak saja, orang dewasa pun ikut memainkan permainan tersebut Loto-Loto ini merupakan permainan tradisional yang tren pada tahun 1990-an Mainan terdiri dari dua bola, ada yang warna-warni, ada juga yang satu warna Dua bola itu digantung ke sebuah tali, cara mainnya dengan membenturkan dua bola tersebut dengan cepat Sehingga menimbulkan bunyi tek, tek, dan tek Melihat hal itu, dosen olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr. Yuda Febrianta mengatakan Permainan tersebut dapat melatih perkembangan motorik anak Menurutnya, anak sejatinya memiliki energi berlebih yang perlu disalurkan untuk kegiatan positif Dan juga bermanfaat untuk tumbuh kembang anak Apalagi saat ini anak-anak juga tidak lepas dari gadget yang mereka miliki Dengan adanya permainan ini, maka anak-anak mulai tidak terkonsentrasi pada permainan game yang ada di handphone Dikutip dari tribunjateng.com, Kamis 5 Januari 2023 Yuda menambahkan bermain memang menjadi salah satu kunci bagi anak untuk belajar Berkembang, percaya diri, sejahtera, dan sehat secara mental Variasi dalam permainan sangat penting untuk diperhatikan ketika ingin mengembangkan seluruh area perkembangan anak Permainan Lato-Lato akan membuat anak belajar untuk mengendalikan gerakan tangan Karena jika gerakan tangan ini tidak terkendali dengan baik Maka gerak dari bandul itu akan tidak stabil dan menyebabkan permainan terhenti Perkembangan motorik menurut Endang Sri Sukamti jelas Yuda Bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak Dan proses pencarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya Dijelaskan dari berbagai pendapat ahli terkait dengan perkembangan motorik Maka permainan Lato-Lato ini dapat digunakan untuk melatih motorik anak Baik motorik kasar maupun motorik halus Hal ini dikarenakan permainan Lato-Lato terdapat unsur kecepatan, keseimbangan, konsentrasi, berpindah tempat, daya tahan otot, dan lain sebagainya Lebih lanjut, Yuda menjelaskan selain dari unsur motorik Ada juga dari unsur sosial Yaitu anak-anak akan mudah melakukan sosialisasi kepada temannya Dan nantinya akan saling berkompetisi dengan temannya yang sama-sama memainkan Lato-Lato Terima kasih telah menonton!